Halo, apa kabar sahabat trending topik? Serial India Jodha Akbar adalah salah satu drama serial India yang menceritakan kisah Kaisar Jalaluddin Akbar dan permaisurinya dari Kekaisaran Mughal. Serial ini menceritakan tentang sosok Jodha Bay yang dijodohkan dengan Kaisar Akbar lantaran alasan politik. Namun, lambat laun keduanya saling jatuh cinta. Bahkan Jodha Bay disebut sebagai istri kesayangan dari Jalaluddin Akbar. Nah, kali ini kita bahas tentang pemain Jodha Akbar yaitu Rajat Tokas. Ini dia, biodata lengkap Rajat Tokas Jodha Akbar ANTV. Dikenal dengan peran-perannya sebagai seorang raja dalam drama sejarah kolosal. Sebagaimana halnya Kaisar Jalaluddin Akbar di Jodha Akbar, Chandra Gupta Maurya di Chandra Nandini. Rajat Tokas menjadi salah satu aktor paling terpopuler dan eksklusif di randah hiburan entertainment India. Pria kelahiran 19 Juli 1991 ini memang dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup dan sangat menjaga jarak bahkan dengan lawan mainnya di lokasi syuting. Rajat Tokas Rajat Tokas bahkan benar-benar berinteraksi sebatas hubungan profesional. Tak heran jika sejauh ini tidak ada gosip miring yang memberitakan tentang dirinya. Kartisan Rajat Tokas pertama kali namanya melejiti Indonesia melalui serial India Jodha Akbar yang mengudara pada tahun 2016 di ANTV. Perannya sebagai seorang raja bernama Jalaluddin Akbar dan gejelak emosinya dari benci menjadi cinta pada Ratu Jodha. Sukses membuat para penontonnya hanyut terbawa perasaan. Tidak hanya tampil sebagai sosok raja di Jodha Akbar. Rajat Tokas selanjutnya juga kembali dipercaya oleh Ekta Kapur atau produser Jodha Akbar untuk memerankan tokoh raja Chandra Gupta Maurya di serial Chandra Nandini. Serial yang satu ini ditayangkan di ANTV pada tahun 2018 silang. Baik serial Jodha Akbar maupun serial Chandra Nandini kini ditayangkan kembali di stasiun TV yang sama. Perannya sebagai sosok raja masih sangat memikat. Kisah cintanya, pergolakan emosinya masih sangat dinikmati oleh para penontonnya. Rajat Tokas ternyata memang telah langganan dengan peran raja atau setidaknya keluarga kerajaan sejak dia masih berusia remaja. Pada tahun 2006, rajat juga terpilih untuk memerankan tokoh raja, Prithviraj Kauhan Muda, yaitu sosok raja India dari dinasti Chahamana. Pada kala itu, usianya baru saja menginjak 15 tahun. Artis Cili Bakat akting yang dimiliki oleh Rajat Tokas tentu saja tidak bisa dipungkiri, di mana Rajat sudah cukup lama bergelut di industri hiburan India. Bahkan saat usianya masih belia, tak heran jika akting yang ditonjolkan dalam beberapa serial, termasuk dalam serial Jodakbat, maupun untuk menghipnotis para penontonnya. Ditambah lagi, dengan perawakannya yang tampan dan gagah, membuat para wanita tidak hanya di India, tapi di Indonesia sangat mengidolakannya. Apakah kalian termasuk salah satu fansnya, guys? Pernah ke Indonesia Untuk kalian yang sudah nonton serial Jodakbar dan Candre Nandini, pasti pengen ketemu langsung dan bahkan melihat langsung Jodakbar di layar kaca, kan? Hal ini bukan hanya isopan jempol semata, di mana Rajat Tokas beserta dengan teman-temannya diketahui pernah mengunjungi Indonesia beberapa waktu yang lalu. Akankah nantinya Rajat Tokas bisa ke Indonesia kembali? Kita doakan saja ya, semoga saja. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video trending topik dan terupdate dari kami. Pendidikan Raja Tokas memulai karirnya dengan acara televisi Bongo sebagai asyu. Lalu, ia memainkan peran Tantia, kakak Saibaba di Saibaba. Ia memainkan peran moda Prithviraj Chauhan di Darti, kafir Jodha, Prithviraj Chauhan di Star Plus. Sejak Juni 2013, ia memainkan peran utama Jalaluddin Mohamad Akbar di Jodha Akbar. Ia belajar di Ayasal Sekolah Harapan Hall, RK Puram Delhi. Kemudian di tahun 2013, ia didapuk untuk menjadi pemaran utama dalam serial kolosal sucerah berjudul Jodha Akbar. Berkat di serial, Jodha Akbar membuat nama Rajat Tokas. Makin bersinar di India, bahkan kini telah sampai di Indonesia. Kisah Asmara Tidak banyak yang tahu kalau tepat pada tanggal 30 Januari 2015, Rajat Tokas menikahi pacarnya yang seorang aktris teater, Sriti Nayar di Istana Udaipur, India. Setelah resmi menikah, Rajat Tokas beberapa kali mengonggah kebersamanya dengan sang istri. Namun rupanya, banyak netizen yang masih tidak suka dengan keputusan Rajat menikahi Sriti. Terlebih, mereka yang ada di Indonesia. Banyak yang mengatakan wajah istri pria 26 tahun tersebut tidak terlalu cantik. SIFATNYA DINGIN Selain soal ketampanan dan karismanya saat memerankan tokoh, para Rajat dari masa lampau. Yang menarik adalah rumor-rumor yang bergulir tentang Rajat. Banyak media di India memberitakan, Rajat sosok yang arogan. Benarkah? Swetha yang berperan sebagai istri Rajat di layar kaca pernah menjawab, No comment, karena ditanya ketika ditanya soal sosok Rajat di matanya. Sementara, Tanu menjelaskan bahwa Rajat sebenarnya baik dan menyenangkan. Hanya saja saat dia sedang bekerja, jangan coba-coba mengganggunya. Ketika dia sedang di lokasi syuting dan berusaha mempelajari naskah sendiri, biarkan dia sendiri, jangan mendekatinya atau dia bisa marah. Dia benar-benar tidak ingin diganggu saat sedang bekerja. Sambung, Tanu. Mungkin sikapnya ini yang membuat orang berpikir dia arogan dan dingin ya guys. Sampung, Tanu. Terima kasih telah menonton